Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujub Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT Karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari Dan disini ada sebuah rikosan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu tentara paling penakut di dunia Ustadz Wadi Anwar, Taman Surga Awal Jadi jangan lupa di support Taman Surga Awal ini Karena senantiasa nge-share kebaikan-kebaikan ceramah-ceramah daripada Ustadz-Ustadz Jom kita tengok guys, let's go Kemudian Solat Habis solat Nabi Nisa pun menjalan Menuju ke sebuah pintu Masjid tu lah Menuju ke sebuah pintu Dan kemudian Dia pun buka pintu tersebut Nabi Nisa pun buka pintu masjid tersebut Ternyata bila buka Dajjal sedang berdiri Mata dua Jangan 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 bayang mata satu Itu cerita Cerita apa lah Film banyak kan Pakat dombat Mata satu Bukan Dia mata dua Cumanya mata kanannya buta Haa Hodoh Hodoh mukanya Kan Hodoh Buta Yang kiri ni boleh lihat Tapi dia terkeluar sampai sini Boleh lihat tapi dia terkeluar sikit di sini Okey Kadangnya besar Ambutnya kerinting panjang Macam Muana pulak kan Muana Okey Bila buka pintu Dia berdiri di depan tu Di belakangnya Ada tentera Elit Yang dia selalu bawa 70,000 Yahudi Haa Di Asfahan Ataupun di Khurasan Iran Dua-dua nama tempat yang Nabi sebut itu Di Iran Oh Okey Daripada dua negeri ini Akan terkumpul 70,000 Tentera Elit Kepada Dajjal Haa Waktu Nabi Insya buka tu Kesemua 70,000 Tuan 70,000 Ramai Yelah Bukan boleh muat macam ni Ni baru 200 orang ni Kan 300 300 400 orang 70,000 Duduk di belakang dia Ramai kan tuan Dan itu tentera kanan Tetapi Apabila Melihat Nabi Isa Ibn Maryam Maka Seluruh Seluruh Inci Tubuh Dajjal Bergetar Dan ketakutan Oh Sebab dia berhadapan dengan Dengan Nabi Isa Betul Nabi Isa ni Semua orang tahulah Memang Rasul yang hebat Di kalangan 124 orang Nabi tu Dia ranking keempat Okey Memang yang Top 5 Daripada 124,000 Sebab tu Waktu Ibunya Yang hebat Iaitu Maryam Bintu Imran Ibu dia Tiba-tiba mengandung Tiba-tiba mengandung Kita zaman hari ni pun Banyak tiba-tiba mengandung Yang tu ayah lari Ayah lari Ayah hilang Ayah tak mengaku Tak jadi ayah lagi Tak sempat Tiba-tiba mengandung Tengok anak Tengok anak Tengok 4 lah Mengandung Tengok 5 mengandung Tengok 3 mengandung Tengok 2 mengandung Termuda Tengok 1 Tengok 1 Ibu Itu cerita lain Zina dan remaja 2 jam Tajuk tuan-tuan Kronik Saya boleh bentang Benda tuan-tuan Kes Kes sahaja Saya bentang 2 jam tu Kes sahaja Kes yang berlaku Kes 1 Kes 2 Kes 3 Kemudian Bila dah Perut Makin membesar Mariam Binti Imrah ni Dia Dia tak boleh terima Benda tu Tengok-tengok Itulah satu-satu Kes dalam alam ni Itulah Satu-satu Kes Wanita Yang melahirkan Tanpa suami Isteri Nabi Adam pun Dia ada Nabi Adam Hawak Alaihassalam Dia ada Nabi Adam Mana ada Satu-satunya Kes pertama Dan terakhir Sampai sakit Sayyidatuna Mariam Sakit tuan Mengandung Dan ada anak Ada isi Malaikat Datang beritahu Ayah Mariam Allah uji kamu Dia pun asingkan diri Setelah melahirkan anak Dia bawa Dia bawa balik ke kampung Semua orang kampung Kecam Betul Sebab Mariam ni Keluarga orang soleh Mak dia soleh Ayah dia soleh Atuk atas pun Semua keluarga orang soleh Wahai Mariam Keluarga kamu semua soleh Semua baik Tak sangka Kamu buat Haa kan Betul Orang nak fitnah Orang nak tuduh Yang tu yang paling sensasi Yang tu yang like boleh banyak Kan Mariam mengandung tanpa suami Kemana suaminya menghilang Oh yang tu like banyak Allahu Rabbi Jadi Sayyidatuna Mariam Waktu tu Dia Allah ilhamkan kepada dia Tunjukkan kepada Bayi tadi Maka Nabi Isa Yang 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 dalam Bayi tadi ni Dia pun bercakap Haa Ada beberapa orang Bayi yang bercakap Haa Antaranya Bayi Juraish tu Satu Yang kedua Bayi Ashabul Ukhdud Parit Api gergasi Yang kesemua Dilontar Masuk dalam tu Itu yang bayi yang kedua Yang ketiganya Nabi Isa Yang keempat Yang keempat Anak Masyidah Anak Masyidah Itu bayi Ada empat orang Yang lain saya tak ingat Bila ibu dia tunjuk Kepada seorang Bakal rusul Ini Dinama Irhas Benda luar biasa Yang berlaku Kepada bakal rusul Nama dia Irhas Kalau berlaku Kepada rusul Nama dia Mu'jizah Kalau luar biasa Itu berlaku Kepada orang Orang salih Nama dia Karamah Bila ibu Dia tunjuk Bila orang ramai Tanya Semua tekan Memalukan keluarga Malukan kampung ni Kamu buat benda Terkutuk Semua Dan Mariam Dia tunjuk Kepada buai Orang kampung Kata nak semua Cakap dengan muda ni Maka ketika itu Allah SWT Izinkan Nabi Isa bertutur Ini Abdullah Sesungguhnya Aku ialah Amba Allah Dia bercakap Bayi Tapi bercakap Dengan bahasa Orang dewasa Bukan bahasa Arab lah Tapi Ini terjemahan Sebab Al-Quran Bahasa Arab Dengan Ini Abdullah Sesungguhnya Aku ialah Amba Allah Aku akan diberikan Kitab Dan aku akan Dilantik oleh Allah menjadi Nabi Dia bertutur Allah rakamkan Ucapan itu Dalam surah Nisa Ayat 157 Hingga ayat 158 Mereka boleh balik Tengok Oh ayat ni Baru Seronok macam Al-Quran Kita sambil Belajar tafsir Mereka boleh tengok Balik surah Nisa 157 158 Surah Mariam Ayat 29 Mereka 32 Mariam Kemudian Bayi yang Yang bernama Nisa tu tadi Dia bercakap lagi Dia kata Waja'alani Mubarakat Allah memberkati aku Di mana sahaja Aku ada Tuan-tuan Baru bayi Berkat dah Sama macam Nabi Muhammad Keberkatan Para Rasul ni Nabi Muhammad pun begitu Daripada dia lahir tu Barakah dah kampung Halimatul Sa'diah Barakah Satu rumah tu Barakah Aku dijadikan oleh Allah Penuh keberkatan Di mana sahaja Aku berada Wa'awsa'ni Bissalah Dan Allah Memperingatkan aku Untuk tidak meninggalkan Salat Tajuk salat Tajuk salat Salat kunci Salat kunci Anak tuan-tuan Nak nak nakal Macam mana pun Salat Budak kalau salat InsyaAllah Dia punya Jahat dia Bersempadan Dia salat tu Macam buat Hab dekat dia Macam tu Tuan-tuan Tengok budak Kalau dia salat sendiri Tanpa disuruh Tuan-tuan akan tengok Nakal dia Bersempadan Jahat dia Bersempadan Dia Allah pelihara Sebab salat Sebab tu Nabi Ibrahim Pesan salat Nabi Isa Waktu duduk dalam Dalam buai tu Jagalah salat Dan anak-anak Dan anak-anak Selama mana aku hidup Buat baik kepada Ibu aku Semua ni Rukun Kemudian Nabi Isa pun Kita kembali Tadi ni Buka Dajjal tengok Bergetar Maka Dajjal Dia tak lawan Dengan Nabi Isa Dia tengok tu pun Dah Seluruh Tubuh dia Bergetar dah Maka dia lari Sekuat hati Dan Kepantasan Dia bergerak Ialah Seperti awan Yang ditiup Angin kencang Angin kencang ni Tuan-tuan Kereta pun Dia boleh angkat Melambung-lambung Tuan-tuan boleh tengok Dari YouTube Angin kencang Boleh ambil Akibar Islam ni Bila dia tengok Dia ambil antibas Dah syat Angin kencang Berlambung Kereta busing-busing Naik ke atas Busing Berapa saat Dah tu Kuat Angin Jadi Nabi kata Dajjal ini Kelajuannya Seperti awan Yang dibawa oleh Angin kencang Dia pun lari Bersama dengan tentera dia Kesemua lari Syria Sini Palestine Sebelah-sebelah je Saya pun pernah Sampai ke border tu Melihat Israel Sebelah sana Dan melihat Palestine Maka dia pun Lari ke sana Bersama dengan Pasukan Bersama dengan Tentera dia Sampai di Palestine Di satu tempat Nabi sebut Namanya Babul Lut Sampai di tempat Namanya Babul Lut Di situ lah Tentang boleh google Boleh tengok Youtube Nak tengok Kawasan Babul Lut tu Macam mana Boleh ada dalam Youtube Tapi kena tulis Arak lah Kena nampaknya tulis Arak Sebab dia tulis Ali Baba pula Babul Lut Ba Alif Ba Alif Lam Lam Dal Alif Lam Lam Dal Babul Lut Ada gambar hari ni Gambar hari ni Memanglah ada tempat tu Rasulullah sebut Takkan tempat tu Fantasi Dia memang ada tempat tu Di situ Dajjal akan dibunuh Oleh Nabi Isa Alayhi Salam Mati Habis Dajjal Aman tak ke Belum lagi Dajjal dah dibunuh Tentu ada Yang tentu Elit yang kuat ni Yang itu Akan dibunuh oleh Mujahidin Yang ikut Imam Mahdi Daripada awal Bertempur Pertempuran bukan satu Pertempuran bukan satu Yang paling besar Al-Malhamah Kubra Sebelum tu ada lagi Satu Dua Tiga Empat Tuan-Tuan Nak sampai ke satu alam Duduk bersama dengan Nabi Isa Hidup bersama Nabi Isa tu Dengan Imam Mahdi Ni Nak lalu Yang fasa ni dulu Fasa yang menguji iman ni Yang fasa yang ada Dajjal Satu Yang kedua Perang besar tu Lulus dua fasa ni Barulah duduk Boleh Minum-minum Makan-makan dengan Imam Mahdi Kan InsyaAllah Jadi Saki-baki tentera Imam Mahdi Kepung tentera yang elit tadi Waktu itulah Batu-batu Pokok-pokok Bercakap Wahai Muslim Datang Di belakang aku ada Yahudi Sedang Menyorok Dulu waktu belajar di Syria Saya ada himpunkan video Tak silap saya 120GB Dalam Apa yang besar tu Orang panggil apa Bukan pendrive Hadis Zaman tu Hadis 120GB Saya impun Kan 60GB Tapi banyak lah Kita boleh tengok Bagaimana Remaja-remaja Palestine 10 orang Bila bertemu dengan 20 Tentera Israel Yang pegang senjata 20 ni akan lari Lari-lari-lari Dia akan menyorok Di sebelah bangunan Contoh Dia cari pokok Dia cari batu Dia akan menyorok Memang penakut Yang tentera Palestine tu Semua pegang batu je Satu pestul pun tak ada Pegang batu je Memang Memang takut Sampai zaman Nabi Isa nanti Mereka akan menyorok Di sebalik batu-batu besar Dan di sebalik pokok Ketika itu Pokok dan batu Akan bercakap Wahai Muslim Ta'al Warail Yahud Di belakang aku ada Yahudi Uqtulhu Datang dan bunuh dia Semua mati Ok guys Dah selesai videonya So Tidak terfikirkan oleh kita Bagaimana Keadaan di Waktu itu Di waktu Dimana Dajjal sudah Bangkit Sudah datang Sudah muncul Dan perang Dimana-mana Ya Allah Semoga kita Tidak Tidak ada Di masa itu Semoga kita Tidak ada Aduh Ya masih Tidak ada Karena sudah mati Tapi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita Sebab apa Nanti Orang mati Saja boleh Dibangkitkan oleh Dajjal Seperti itu Guys Nah Waduh Billah Allahuakbar Dan Kalaupun Keturunan kita Nanti ada yang Seperti itu Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dijadikan Orang yang Senantiasa Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang muslim Seorang mu'min Yang berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tadi Saya mendengarkan Daripada Ustaz Wadi Anwar Ini Yang Ada di Benak saya Adalah Bagaimana Adaan itu Bagaimana Manusia Di masa itu Ya Allah Tak terbayang Guys Tak terbayang Ya Allah Semoga kita Semuanya Khusnul Khatimah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Tak terbayang Coba guys Komen Di bawah Apa yang Teman-teman Dapatkan Daripada Apa yang Disampaikan Alayu Ustaz Wadi Anwar Ini Memang Dikatakan Tentara Paling Penakut Coba Bahkan Ya tadi Yang disebutkan Di akhir Bahwasannya Sepuluh Orang Palestine Dan Tentara Itu Dua puluh Itu Bahkan Lari Terbirit Sampai Mumpet Di Batu Besar Pokok Dan lain Sebagainya Itu Ya Allah Penakut Dan kita Semua Tidak Takut Kita Semua Tidak Takut Kita Semua Kuat Dengan Bantuan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau kita Yakin Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Senantias Memberikan Kekuatan Kepada Kita Kita Tak Gentar Melawan Musuh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tak Gentar Sama Sekali Oke Guys Terima kasih Dari Video ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Channel Saya Dan Juga Taman Surga Awak Nanti Link Saya Kasih Di Deskripsi Supaya Kawan Kawan Bisa Subscribe Dan Juga Bisa Tonton Videonya Dan Share Video Videonya Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai